Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini kita membuat apun ayam yang di oven lebih enak dan lebih awet ya guys selain itu lebih sehat juga karena tidak terlalu banyak minyak serta bisa buat stok bulan puasa ya guys ini hasilnya yang sudah kita packing seperti ini tampilannya pun menarik, kalau mau dijual juga boleh kita cobain ya guys bismillahirrohmanirrohim ini enak banget, mantep banget pokoknya sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini langsung saja cekidot bahan utamanya 500 gram ayam filet sedangkan untuk bumbunya 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 7 cabai merah 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 1 batang serai 1 sendok makan garam 1 sendok makan gula pasir 300 ml kaldu ayam 1 sendok teh penyedap kunyit seukuran kelingking anak-anak 1 sendok makan bumbu instan ikan goreng 2 saset santan instan 5 butir kemiri bawang goreng jika suka dan bubuk cabai jika suka pedas bumbu yang bisa di blender kita potong-potong seperti ini agar lebih mudah di blender ya guys kita masukkan semuanya dari bawang putih kunyit bawang merah cabai dan kemiri setelah semua dimasukkan ke dalam blender kita beri air kira-kira 50 ml agar lebih mudah halus setelah halus seperti ini kita sisihkan dahulu kemudian panaskan air kira-kira 1,5 liter setelah mendidih kita masukkan ayam filletnya setelah matang seperti ini kita angkat saja dan airnya jangan dibuang ya guys sisakan 300 ml untuk nanti pembuatan abonnya kemudian langsung kita swir-swir saja seperti ini jika masih panas boleh menggunakan alat dan setelah dingin kita swir lebih kecil-kecil lagi dengan tangan agar lebih cepat dan ini sudah selesai lalu kita ulek saja agar lebih halus dan kecil-kecil lakukan sampai selesai dan ini sudah selesai ya guys dan agar abonnya lebih lembut kita bisa pisahkan tadi yang masih pada ngedempel-dempel tapi kalau suka berserat gitu tidak perlu ya guys ini untuk yang suka abonnya agak lembut dan ini sudah selesai dan ini sudah selesai kemudian tumis pumpunya sampai berbau harum dan matang setelah matang seperti ini kita masukkan kaldu kita masukkan kaldu ayamnya tadi 300 ml aduk hingga tercampur rata kemudian 1 sendok makan bumbu racik instan dan ikan goreng serainya kita masukkan saja seperti ini daun salam daun jeruk kemudian masukkan garam gula pasir dan penyedap lalu masukkan juga 1 saset santan instan seperti ini kemudian jangan lupa masukkan ayam yang sudah diulek tadi dan disurusur kembali agar lebih kecil-kecil kemudian aduk yang penting kalau masih awal-awal begini tercampur rata dahulu setelah menjadi kering seperti ini baru rajin diaduk agar tidak gosong semua daun-daunan tadi kita ambil saja kita bersihkan setelah agak kering kita kembali masukkan 1 saset santan instan dan kita aduk-aduk ya guys agar rata setelah santannya itu tadi rata kan ini sudah kering tapi belum kering banget kita matikan dulu api selama 10 menit dan kita biarkan dulu aja ya guys biar agak dingin karena biar enggak gosong setelah 10 menit api kembali kita nyalakan dengan api kecil saja kemudian aduk-aduk selama 10 menit kembali dan setelah 10 menit kita matikan dan kita dinginkan saja selama 10 menit fungsinya itu agar airnya benar-benar menguap ya guys kemudian siapkan 2 loyang seperti ini setelah 10 menit kita tuangkan saja ke loyang bagi rata kemudian kita oven dengan suhu 180 derajat selama 15 menit setelah 15 menit yang atas kita tuker di bawah yang di bawah kita tuker di atas kita aduk-aduk dulu sebelum dipindah ke atas ataupun ke bawah agar airnya itu menguap dan hilang jadi benar-benar kering nanti abonnya kemudian 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 kembali oven dengan suhu 180 derajat selama 30 menit untuk pengovenan yang kedua ini harus rajin diaduk setelah 10 menit pertama jadi per 5 menit atau per 7 menit sering diaduk saja agar tidak gosong dan artinya total ovennya itu semuanya 45 menit ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita angkat kemudian selagi masih panas tambahkan bawang goreng bawang merah goreng maksudnya ini opsional saja sesuai selera agar lebih mantep saja lalu tambahkan 1 sendok makan bon cabai atau cabai bubuk ini fungsinya agar lebih pedas saja bagi yang suka kalau yang tidak suka pedas jangan ditambah ya guys lalu aduk rata semuanya tadi agar lebih merata rasa pedas dan bawang merahnya nah seperti ini benar-benar kita aduk rata dan biarkan dingin setelah dingin itu kita packing saja seperti ini ini memakai toples isi 500 ml jadinya banyak banget ya guys walaupun cuma 500 gram kemudian untuk yang sedikitnya agar lebih cantik kita masukkan saja ke dalam plastik seperti ini standing pot nah abon ayam ovennya sudah jadi ya guys tinggal kita simpan atau buat stok nanti bulan puasa selain lebih praktis lebih sehat juga karena tidak terlalu banyak minyaknya dan sangat awet bisa disimpan dalam setahun itu tadi cara membuat abon spicy lebih simple dan lebih enak tentunya semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video selamat menikmati